Hai teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Lynn Sanson di Paris dan hari ini teman-teman saya akan mereview parfum jadi parfum ini adalah koleksi pertama saya dari salah satu brand coba kalian tebak kira-kira brand apa teman-teman penasaran yaitu brand Kiliang teman-teman nih kalian bisa lihat nih Kiliang jadi teman-teman parfum ini saya survei sejak tahun 2020 ya dan waktu itu yang mencuri perhatian saya adalah straight to heaven dan di saat itu saya belum beli teman-temannya karena saya mempunyai list parfum-parfum dari brand lain dan kali ini saya pergi lagi untuk memastikan apakah itu wajib dibeli atau tidak dan setelah saya melakukan survei dan akhirnya parfum ini masuk di list saya dan akhirnya rencana saya akan membeli parfum ini bulan Mei tahun 2022 ulang tahun saya umur panjang akan tetapi parfum ini saya membelinya Desember ya dan ini adalah sebagai hadiah Natal saya teman-teman dari Om Bule langsung saja teman-teman kita review parfum ini Kiliang Paris ini paperbacknya warna hitam dan disini wangi sekali ya dikala itu saya baru tahu saya diberi sampel ternyata tiga dan saya request lagi waktu itu tiga sebenarnya eh tiga saya request woman in gold moon moon the light ya tapi ternyata mereka memberi lima jadi yang satu untuk teman saya teman-temannya nih jadi ini nanti saya akan memberikan kepada orang lain teman-teman ya nih kalian bisa lihat nih sampelnya nih sampelnya ada empat nanti seperti ini untuk orang lain Oke teman-teman langsung saja kita buka parfumnya strike to heaven jadi seperti ini kotaknya parfum brand Kiliang kalian bisa lihat tipis sekarang mari kita buka teman-teman ini ini pertama teman-temannya Hai tunggu aduh Hai ya Ken sehat lalu saya akan tarik seperti ini teman-teman teman-teman kita buka dari plastik seperti ini kiliang straight to heaven tunggu terus ini seperti apa ya bukanya ini pertama kali loh guys nih Bagaimana cara bukanya pun saya penasaran Oh sepertinya dia dibuka dari sini teman-teman kalian bisa lihat nih Oke mari kita buka bersama-sama Oke 123 ya ampun teman-teman ini kalian bisa lihat nih gold desainnya ya ternyata seperti ini loh guys nih kalian bisa lihat nih Hai kiliang Paris dan aduh ya ampun teman-teman ini elegan sekali coba kalian bisa lihat nih 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 seperti ini botol hitam dengan desain goldnya kalian bisa lihat amazing amazing saya sangat senang mempunyai brand ini teman-teman lalu aduh teman-teman bagaimana ini cara ngambilnya ya kita bersama-sama ya Aduh guys aduh ini parfum seharga 3,5 juta ya ampun gimana sih teman-teman serius Oh pelan-pelan guys Oh ya ampun akhirnya teman-teman nih kalian bisa lihat nih nih lalu kita tutup dan penampakan botolnya seperti ini cantik menawan kalian bisa lihat nih guys desainnya ini sangat-sangat spesial teman-teman Oke sekarang teman-teman saya akan membacakan kepada kalian inspirasi saat-saat ekstasi menyelimuti indera dengan lurus ke surga kristal putih kisah mewangian membara dengan sensualitas yang membuat ketagihan percikan ram gelap yang kaya yang membara mendefinisikan pembukaannya akorakusnya yang manis dilenakan oleh vanila krim dan buah kering paculi pedas berpasangan dengan aroma kayu cedar yang segar untuk menyelesaikan menemukan harmoni hewani pada akhirnya catatan utama nilam pala kayu cedar keluarga olfaktif gudang bawah tanah hutan dalam segala bentuknya dari kayu cendana hingga kayu cedar dari nilam hingga vetiver tetapi selalu dengan sentuhan kiliang ram, kopi, kakao, kopnek, whisky sebagai pengingat warisan kiliang Enezi Stray to Heaven diluncurkan pada tahun 2007 hidung dibalik mewangian ini adalah Sidonie Longseisher ini winter skin teman-teman winter skin artinya parfum ini adalah parfum untuk musim dingin jadi kalian bisa pakai musim gugur, musim semi dan musim dingin kalau di Indonesia cocoknya dipakai malam mari kita coba teman-teman seperti ini tutup botolnya kalian bisa lihat di dalamnya hitam terus di luarnya gold seperti ini baru tulisan K di atas dan disini juga ada tulisan K nya juga teman-teman soalnya kalau parfum-parum lain sepertinya tidak ada juga huruf seperti ini teman-teman ya kalau dari brand-brand lain ini di atasnya aja tetap ada K gitu ya langsung saja teman-teman saya sangat senang dan bahagia saya bisa menggenggam parfum ini satu kali lagi satu kali ya ampun teman-teman wanginya sungguh-sungguh menyihir kalau ini botol hitam ini mereka itu dinamakan killer clear itu kayak membunuh ya membunuh ya kayak membunuh begitu ya kalau yang botol kalau yang botol putih itu narkotik kalau yang botol itu bilangnya gimana ya biru kali ya biru seperti itu itu dia lebih ke fresh ya segar dan ini teman-teman dengan harga 3,5 juta ini tidak sia-sia Anda beli karena ini wanginya teman-teman dari 1 sampai 10 banyak yang memberi nilai 10 kemarin ini diberi nilai 8 sampai 9 saya sangat bahagia mempunyai parfum ini dan teman-teman saya baru tahu ternyata kalau parfum itu kalian harus lihat dari botolnya jadi kalau botolnya itu warna hitam atau gelap seperti ini berarti parfum itu yang harus dipakai untuk malam hari seperti Bulgari Jasmine Noir seperti Jumalon Velvet Rose and Oat yang colon intense seperti Chanel Coco Noir mereka itu penguasa-penguasa malam teman-teman tapi kalau yang ini aduh jauh deh kalau Chanel kalau ya Jumalon bisa juga ini tapi ini high class elegan ini beda tingkatan lagi ya teman-teman kalau ini seperti wanita-wanita wanita-wanita yang sudah mempunyai pekerjaan yang independen dan mereka itu bisa menjadi diri sendiri dan mereka itu hidupnya tidak bergantung pada orang lain ya seperti itu cerminan dari parfum ini bagi saya dan menurut saya ini wajib kalian punya bagi yang suka parfum yang floral yang suka manis tapi tidak terlalu manis ini sangat-sangat wajib harus ada di koleksi Anda straight to heaven dari semua koleksi yang parfum yang botol hitam semua saya coba dan yang mencuri perhatian saya masih tetap ini ya karena saya kalau membeli parfum itu harus yang benar-benar menyihir saya yang membuat saya tidak bisa tidur dan saya harus membeli ya seperti itu jadi ini sudah membuat saya tidak bisa tidur dan saya sangat sabar dari 2020 dan 2021 baru bisa kebeli teman-teman kalian bisa bayangkan itu satu tahun perjuangan loh guys ya tapi ini tidak sia-sia guys dan ini parfum ini kalau habis saya akan beli lagi teman-teman dan kalau harga parfum di Paris setiap tahunnya harganya itu semakin naik kadang naik 10 euro 15 euro sampai 20 euro per item so teman-teman sekian review parfum dari brand Kiliang straight to heaven Kiliang white crystal dan saya sangat happy sekali mempunyai ini oh satu lagi saya lupa kasih tau kepada kalian kalau ini ada yang ekstrimnya teman-teman ya ekstrimnya tapi saya tidak terlalu suka karena kalau yang ekstrimnya itu dia lebih intense menurut saya itu terlalu terlalu kuat guys terlalu strong ya wanginya tapi saya suka yang seperti ini yang lembut yang soft and smooth lembut dan halus gitu ya yang tidak terlalu overdosis so sekian review kali ini I say jangan lupa subscribe like, comment, and share bye-bye salam wangi dari Paris jajam